Mas Rumel maaf ralat acara Wali Songo yang mau kita adakan untuk kegiatan seminar itu itu bukan hari Senin mas saya salah tadi hari Selasa enggak Selasa tanggal 10 ini ya guys ya berarti tanggal itu kan WA Ubed ini sorry aku kalau nulis itu kadang nggak pakai nama kehormatan biar ingat aja gitu sorry Hanifal Atas pun aku tulis Hanifal Atas kok nggak pakai HP biasa ya itu eh Gus Ubed ini tanggal 12 jelas itu 12 Agustus jam 8.41 pagi itu nelpon eh durasinya 2 menit itu ngobrol tanggal 7 7 atau 8 aku lupa pokoknya tidak tanggal 10 lah ya eh aku ditawari diskusi dengan Giamat aku bilang iya temanya ya seperti yang disebar itu klan Baalawi intinya lah ya eh migrasi agama dan peran sosial Baalawi itu terus jam 9 setelah nutup telepon itu jam 9 itu beliau miss call tapi aku nggak ngangkat ya mungkin aku tidur atau mungkin aku kerja atau mungkin lagi video atau mungkin aku lupa lah ya ya mungkin seperti bapak-bapak pada umumnya setelah ya kalau pagi itu ya eh mandiin burung mungkin atau motong-motong rumput kan bisa jadi jam 9.04 Gus Ubed ngirim voice note durasinya 30 detik seperti yang aku unggah itu tanggal 12 Agustus Gus Ubed Latama menghubungi saya pada pukul 8.41 pagi beliau mengundang saya dialog dengan Giamat di seminar Uin Wali Songo pada tanggal 7 September 2004 saya bilang Insya Allah iya kemudian Gus Ubed itulah mengirim voice note bahwa seminar Uin itu diralat dari tanggal 7 September digeser pada tanggal 10 September tanpa ngasih tahu alasannya Mas Rumel maaf alat acara Walisong yang mau kita adakan untuk kegiatan seminar itu itu bukan hari Senin Mas saya salah tadi hari Selasa enggak Selasa tanggal 10 jadi jika tanggal 7 September Insya Allah saya bisa setelah diralat menjadi 10 September saya enggak bisa berkhidmah untuk Uin Wali Song di shot itu beliau meralat di di ini aku aku Zoom di voice note 904 ini beliau meralat dari tanggal 7 ke tanggal 10 tanpa ngasih alasan nah karena awalnya saya sanggup kalau tanggal 7 dan aku ngitung-ngitung berarti kan dari Semarang acara jam 12 aku langsung beli tiket malamnya atau sore kan bisa lewat Cengkareng kan ada Halim itu kan sampai siang Tok Semarang ke Jakarta lewat supaya itu malam masih ada jam 7 atau jam 8 sampai Jakarta atau Suta itu jam 9 masih ada masih nyandak lah ya malamnya aku langsung babes kan bisa nah aku enggak ngangkat terus voice note itu belum aku putar ini bukti kalau aku belum memutar voice note itu ya pas waktu itu karena aku capture waktu sehari atau dua hari kemudian lah ya terus setelah beliau ngasih tapi voice note itu sekitar berarti 904 ke 40 berarti 36 menit kemudian setengah jam kemudian aku buka voice note itu aku bilang kalau tanggal itu jatuh saya bulan September yang aku maksud ini tanggal 10 itu ya itu saya nggak bisa karena bisa nggak bisa digeser Insya Allah kali lain jika ada waktu aku tak silaturame ngasih ke Win gitu disitulah percakapan setelahnya itu ya beliau nanya siapa yang bisa gantiin aku nyebutkan Farahin terus aku ngontak Farahin aku ngasih nomornya ya udah kontrak denganku ya kalau ini sebut kontrak berarti wes gitu guys tanggal 7 aku sama-sama ringat tapi saya ngaku tanggal 7 terus diganti di tanggal 10 aku nggak bisa ah iya iya namanya manusia sih mungkin kayak siapa Mas Rifki sulhkarnen itu belum dapat informasi dari rekan-rekannya itu loh karena dari GPD lah itu mungkin jadi akhirnya kan yang sama gue subet lah gue subet mungkin salah salah ingat atau ngasih tahu Rifki sulhkarnen agak keliru atau piye gitu iya akhirnya kan ini ada pahan bagi goreng gitu loh padahal ya seperti yang kalian tahu rumel itu wes pahaan sih gondrong gondrong lah utak tuh lo sendiri gondrong no jurambut iya 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 ah goblok aja no niat-niat banget gitu lho Pak Bali tak aku kira itu ngapusih terang-terangan itu kan ya malu kan ya ternyata dia nggak malu tuh tadi masih live minta maaf ya enggak 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 tahu bakal minta maaf atau enggak itu wajah tak tagih ngona akhirnya tanyain lo hehehe double tapi sih banyak yang harus harus ditagih loh termasuk itu apa akun Mufti Yaman itu akun Facebook Mufti Yaman itu Iya aku heran ya padahal aku kayak yang gemati boleh info tentang Mufti Yaman sekali intonegi palsu Mufti Yaman membalas Rumel wuduh keimat Aziz Jazuli Rifqi Zulkartain malah dopol KB makanya ketika ada orang ngomong antum ini kurang ngajar menyebut keimat berdusta lho saya tidak ngomong keimat berdusta saya menunjukkan bukti kalau keimat itu berdusta itu bedoh aku nggak nyebut keimat berbohong aku cuman membuktikan keimat itu berbohong iya itu asli pertanyaan bagus itu dari asmi itu kayak kaitannya keimat ngundang nyuruh-nyuruh aku mau bikin konten tentang itulah soalnya tadi aku melihat Mas Sugeng lagi membahas Robito alawinya itu tidak etis tidak etis atau tidak itu kalau memang masalahnya adalah mekanisme rekaman undangan diskusi atau apa ya nyebutnya narasumbernya berkenan hadir atau tidak tapi kok tiba-tiba dirilis itu aku nggak nyebut itu non etis ya aku nyebut itu mungkin miss mismanagement mungkin aku pun dapat undangan itu baru tadi Pak Bali dapat undangan di Robito alawinya resmi ya resmi bentuknya WAPDF itu baru tadi itu itu bukan nyeretis itu ya mismanagement saja tapi apa yang dilakukan GIMAT mengangkangi prosedur dan birokrasi di Winwalisong itu jelas-jelas non etis itu ini kampus orang ya orang-orang ini buka emangnya ini Win kampus bapaknya dia apa kan enggak tahu iya iya kan kampusnya Menteri Agama kan itu kampusnya rektor disitu ada LPP LPPM gitu kok ucuk-ucuk ngundang orang untuk debat di sana padahal teman temanya itu ndak aku mau bikin konten itu nanti iya termasuk RMI sendiri tuh bisa jadi milik pribadi milik NU itu sebenarnya milik NU duit-duitnya NU untuk NU tapi di malfungsikan oleh ketua RMI siapa Kiai Suhaimi atau Kiai siapa itu ada Kiai Suhaimi naiki kita debat di sini g sange pagi kalau oke masalah di ART RMI nggak popo nih kalau ada kaya imat ya popo sekalian naik ya kita debat aja di sini los hehehe nanggung daripada nunggah nunggu banyak tawaran nih karena kayak anak kecil ya Pak Bali ya coba kesini kalau lu berani sama gua kesini lu kesini aja ke tempat gua berani nggak lu berani ngelas buah tapi waktu 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 jembutan kate wcw cacile aku ngeliat itu ya Allah ngomong tua didebuti drama di gede-gede enak goblok goblok alesannya keamanan dan sebagainya kan lucu menurut aku itu kan disiarkan disiarkan iklannya di akun media sosialnya Robitok resmi itu organisasi resmi organisasi tua lebih tua daripada NKRI taruhlah memang mungkin atau tidak sih akan akan punya agenda gelap gitu ketika organisasi besar diisi orang-orang besar toko-toko besar semua Indonesia tahu bakal ada beacara tanggal 7 dan 8 tentang nasab yang diundang juga tahu semua ketika datang kesana ada racun ada pembunuhan ada persekusi kena itu mungkin enggak sih segoblok itu karobitolawiyah nggak mungkin betul-betul-betul